Tidak ada alasan kenapa kita tidak bersabar dalam menghadapi masalah Kenapa? Yang pertama, paling tidak kita menjadi tenang pikirannya Sebentar deh, bersabar dulu gitu Maknanya bersabar bukan kemudian kita diam Tetapi berhenti sejenak untuk mengevaluasi Mengapa terjadi? Apa yang kekurangan yang ada pada diri kita Sehingga kita menemukan kesalahan-kesalahannya Dan kita sesegera mungkin untuk memperbaiki diri Bersabar itu menemukan solusinya, menemukan masalah dan akarnya ada di mana Sehingga kalau sudah kita menemukan masalah Tenanglah pikiran kita Kalau pikiran kita tidak menemukan masalahnya Tidak menemukan akar masalahnya dan tidak ketemu solusinya Di situ stres, Kang Hakim Kenapa kita itu stres? Karena kita mendapatkan masalah, tekanan yang luar biasa Dan kita tidak mengetahui bagaimana cara menghadapinya Sehingga jadilah stres Nah bersabar adalah tujuannya kita calling down Diam sejenak, kemudian kita mengevaluasi diri Dan mencoba untuk menemukan di mana akar masalahnya Sehingga begitu menemukan pikiran menjadikan tenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!